Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Adi Abdullah channel dan kali ini saya mengalami trouble yaitu yang saya deteksi kemungkinan oli nyampur dikarenakan tadi pas dihidupin dari kenal kot keluar asap tebal banget warna putih dan hari kemarin itu saya mencurigai oli nyampur ke kemesin dikarenakan dari radiator itu kalau diisi cepat habis dan serta dan sekarang saya mau ngecek prediksi saya tepat atau enggak dikarenakan saya mencurigai air nyampur ke ruang bakar yaitu ke mesin dan ternyata ini dari ujung tepat mengecekkan oli ini ini putih-putih ini lihat di jari saya kemungkinan paking dekselnya atau terpak dekselnya saya bocor jadi oli atau air nyampur ke oli untuk itu saya mau membongkarnya dan mengecek lebih detail lagi di dalam mesinnya apakah paking deksel yang bocor apa ada yang lain lagi yang menyebabkan air nyampur ke oli ini adalah mesin yang sudah saya bongkar dan kebetulan membongkarnya itu mulai dari sore dan sekarang sudah malam jadi maaf kepada para pemirsa kalau dalam pemongkarannya gas saya video seutuhnya dan ini sehar sudah saya bersihkan dan ini paking head atau paking dekselnya sudah di coba dipasang ternyata paking head atau paking dekselnya itu ada yang jebol jadi saya sudah siapkan dikarenakan dari tadi juga saya sudah prediksi kalau paking head atau paking dekselnya mengalami kebocoran atau mengalami ada yang jebol ini blok blok atasnya yaitu blok lab sudah dibersihkan atau lagi dibersihkan yang sudah dibongkar dari tadi seperti ini prosesnya ini kondisi di dalam yang sudah dibersihkan ini seperti ini maaf saya agak ngambil kamera dari awalnya dikarenakan saya sibuk dan nggak ada yang megang kamera seperti ini ini proses penggantian paking deksel atau paking head yang mengalami kebocoran itu hati-hati dalam pemasangannya jangan sampai terlupa ada gasket atau ada ada tribun untuk perkatnya itu jangan sampai kelupaan seperti ini dikarenakan ngerjainnya sore jadi pas pembongkarannya itu mungkin dari siang kakak buruk dan sampai malam hari ngerjain yaitu penggantian paking headnya untuk itu yang belum like komen dan subscribe di channel saya ini saya tunggu like komen dan subscribe dan jangan lupa pula tanda loncengnya nyalakan supaya ketinggalan tutorial tutorial yang lainnya dari saya Alhamdulillah pengerjaan sudah selesai dan sekarang saya lagi mencobanya yaitu mencoba menghidupkan dan saya akan diamkan sampai beberapa menit sampai isu mesin panas atau tidak dingin lagi seperti ini sekian dulu tutorial dari saya yaitu penggantian paking head atau penggantian terpak deksel mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya sekali lagi yang belum subscribe ditunggu subscribe nya di channel saya ini dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh